Biar kita bacakan tuh pasalnya Pak Habib Pasal 6 ayat 2 bacakan Pasal 6 ayat 1 Calon presiden dan calon wakil presiden Harus seorang warga negara Indonesia sejak calon presiden Oke Dua, syarat-syarat untuk menjadi presiden dan wakil Ada calonnya gak dia ayat 2? Anda ngerti? Itu yang diatakan Anda yang gak ngerti Anda yang gak ngerti Memang ada yang belajar Ada yang gak ngerti Ada yang gak ngerti Terjadi perdebatan panas Antara pengamat politik Revli Harun Dengan politisi Gerindra Mohamad Habibur Rohman Perdebatan terjadi saat keduanya membahas tentang keputusan MA Yang diduga bakal menguntungkan anak presiden Kaisang Pangarep Bahkan politisi Gerindra Habibur Rohman Sempat mengancam Revli Harun Agar perdebatan tersebut dibawa keluar bahkan sampai jalanan Gagak sekali nih Oke, Pak Habibur silahkan Anak mau ngapain? Oh gak, iya silahkan mau ngapain Oke, kita berbicara Iya, kita siap aja Bang Habib silahkan Oke, ada takutnya Habibur Rohman ini Aduh Apa lagi Revli Harun Kita kembali Bang Dedy Tolong di Cantol dengan kekuasaan Oh enggak, Pak Kita di jalanan juga berani kok, Pak Enggak ada urus Oke, oke Tahan dulu, Pak Tahan dulu, Pak Tanya undang-undang Gue mau ngomong dulu Anda jawab dulu undang-undangnya apa Wih Jawab dulu undang-undangnya apa Saya gak mau jawab Saya gak mau jawab Saya tidak mau jawab Tidak mau jawab Saya yang mau jawab Tidak ada urus awan Anda jawab Tidak perlu Jawab Kalau saya merasa tidak perlu, tidak perlu Jawab Anda tidak bisa paksa saya Mana undang-undangnya? Jadi saya sepustan Anda jangan nanya-nanya Jawab, Pak Mas Habib Politikus Gerindra Mohamad Habibur Rohman Kerap menjadi tontonan masyarakat Saat berdebat dengan lawan politiknya Sayangnya Saat debat di televisi Yang ia tampilkan adalah otot Bukan kecerdasan intelektual Momen Habibur Rohman Debat dengan politisi BDIB Deddy Sitoru Sempat viral di media sosial Untuk menjadi amikus kure Sampai sekarang Hukum acara pidana kita Tidak mengatur Siapa yang boleh jadi amikus kure Hukum pidana kita Jangan tolong-tlong nanya Tidak ancam orang Saya sebutkan sumber tadi Soal undang-undang Saya tidak tahu Saya menyebut sumber Saya tidak tahu undang-undangnya apa Saya tanya undang-undangnya apa Ini konsep amikus kure Di undang-undang Setiap orang berhak Bahkan pemandu acara TV One Sampai tidak bisa mengkondisikan keduanya Anda saja saya tanya tadi Saya tidak akan Baik Bapak-bapak Saya tidak akan melanjutkan diskusi ini Kalau kondisinya seperti ini Saya tidak akan melanjutkan Sebentar Saya harus sudah kembali Bapak-bapak Bolehkah kita berdiskusi Tidak hanya itu Politisi Gerindra itu Juga sempat berdebat Dengan politisi PTIP yang lain Yaitu Adiana Pitu Pulu Peristiwa itu terjadi Dalam debat yang dilakukan Oli CNN Indonesia Bahkan Debat keduanya juga sempat viral di media sosial Tidak tanggung-tanggung Para netizen pun mengedit debat keduanya Sebagai mimet Yang membuat ngakak masyarakat Indonesia Momen debat ketiga Terjadi Saat Habibur Rahman Tampil di Kompas TV Saat itu Ia kembali malah deni Politisi dari PDIP Henry Dalam debat tersebut Habibur Rahman Sempat mempertanyakan Kapasitas Henry Dalam undang-undang Yang ia klaim Pernah dibuatnya Saat ia menjabat Sebagai DPR RI Reaksi bulannya 0-2 Gak mau peduli Yang namanya Singkat Yang namanya Yang namanya Yang namanya Yang namanya Yang namanya Ditahan dulu Bang Henry Ditahan dulu Bang Henry Silahkan Bang Habib Jangan kompong gitu loh Jangan narokan Gitu loh Ya Jadi di PHPU Jadi buku Di buku keempat Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 Disebut Sengketa Proses Ya Kalau saya Membarangkan Itu ada yang namanya Sengketa Proses Gitu loh Gak usah diajarin gitu Saya ikut mengusahkan Undang-undang itu Saya menyampaikan pendapat saya Saya gak menghancurkan Anda Saya menyampaikan pendapat saya Terserah Anda Mau yakin atau enggak Gitu loh Emang Anda siapa Apa Anda siapa Gitu loh Apa itu Ya emang Anda siapa Gitu loh Saya siapa Saya waktu itu Saya mengutang DPR RI Waktu itu Saya mengutang DPR RI 2017 Ya paham gak Buku keempat Paham Gitu loh Iya apa Sangat paham Anda yang gak berarti Namun Perdebatan semakin panas Saat Habibur Rahman Mengucapkan bahwa Ia tidak takut dengan Henry Komentar tersebutlah Yang membuat Henry naik hitam Ia juga mengatakan Tidak takut dengan Habibur Rahman Ia lalu mengajak Habibur Rahman Untuk tidak hanya ngomong di televisi Tapi juga berhadap-hadapan Sudah habibur Rahman Maksud kalimatmu Emang saya takut dengan Anda itu apa Iya Kamu jangan cuma Ngomong di televisi Mohon maaf Bang Henry Ini kita tidak ada terkaitannya Soal takut atau tidak takut Yang kita bahas disini adalah Terkait dengan gugatan Yang akan diajukan Oleh TPN Ganjar Momen keempat Terjadi antara politisi BDIP lainnya Yaitu Kapitra Ampera Dengan Muhammad Habibur Rahman Hal itu terjadi Saat keduanya membahas tentang Undang-Undang MK Kapitra saat itu meminta Agar MK yang membuat Undang-Undang dibubarkan Karena menegalkan keluarga Jokowi Untuk maju dalam Pilpres 2024 Kalau lembaga yang salah Mereka perlu dibubarkan lembaga itu Jadi jangan katakan Mereka harus dibubarkan itu Pak Ya Kalau itu Kalau itu tidak positional Kalau itu tidak Kalau itu melanggar Undang-Undang Dia perlu mereka Anda jangan Anda jangan mengerti soal itu Anda harus sepahkan Bahwa kepentingan Anda Untuk masuk ke partai lain Itu juga sudah melanggar institusi Anda harus pikirkan Ya bagaimana Supaya Supaya kepentingan bangsa ini Di atas pendidikan Anda Itu yang pertama Yang kedua Bagaimana mungkin Anda masuk ke wilayah partai orang Mencoba Memuju rayu Kandar partai orang Ini Anda keliru Mempikirnya Keliru bagaimana Merebut kekuasaan Kekuasaan itu harus Merebut pakai etika dan moral Mendengan pernyataan dari Kapitra Habibur Rahman menyebutnya Dungu Maka terjadilah perdebatan panjang Dan akhirnya saling memanas Bukan direbut dengan segala cara Dan menghalalkan segala cara Ini bahaya untuk demokrasi Dan bangsa ini ke depan Itu harus Anda pahami Ya Dan kedua jawaban Jawaban soal Anda Jawaban soal Anda Ya Bagaimana mungkin Anda bisa Memuju rayu Kader orang lain Bapak-bapak Apakah kalian tidak punya Kader lain Kader sendiri Tampaknya Tampaknya